Masih bersama Yuga Arif Putra Boyi Lali Di depan saya sudah ada sebuah keran setengah in Dan sebuah selang 5 per 8 Dan rencana ini kedua barang ini akan saya sambung Akan jadikan satu dengan cara yang lebih kuat Dan untuk kerannya ini mudah dibongkar Maksudnya misalnya kerannya rusak Ini bisa kita ganti dengan keran yang lain yang lebih bagus Oke caranya Caranya tentunya sudah saya siapkan sebuah sok drat dalam Ini ukuran setengah in Yang cocok sekali dengan kerannya Sehingga bisa dibongkar pasang Jadi misalnya rusak bisa kita ganti Lalu cara menyambung dengan selangnya Ini selangnya kita masukkan di dalamnya Tapi tidak bisa masuk ya Karena untuk di tengahnya Tengah sok drat ini mengecil Di tengah-tengahnya mengecil Jadi untuk selangnya Kalau kita masukkan tidak bisa Padahal harus dimasukkan supaya nanti kuat Supaya bisa masuk Ini nanti akan kita buat lebih lentur Tapi juga kita siapkan sebuah potongan pipa Pipa setengah Yang cocok dengan sok dratnya Ini saya masukkan dulu Karena ini selangnya panjang banget Jadi harus saya siapkan dulu Untuk ini potongan pipanya Nah baru untuk selangnya Ini kita panaskan Kita sedikit-sedikit kita bakar Ini supaya lentur Supaya bisa kita paksa Untuk masuk di dalam sok drat tadi Oke kita paksakan Supaya bisa masuk Nah itu sudah sedikit Sedikit bisa masuk Sedikit kita paksakan ya Oke sudah gak susah Kita tarik saja Oke sudah bisa ditarik Untuk selangnya Selanjutnya Untuk ujung selang Ini kita jembangkan Jembang itu bahasa ira Oke kita panaskan lagi Supaya bisa kita jembang Panas Oke kita Lebarkan atau jembangkan Kita sedikit kita tahan Supaya agak dingin Supaya tidak kembali ke semula Ya kira-kira Seperti ini Untuk selangnya Sudah menjembengkan diri Oke tinggal langkah selanjutnya Ini supaya lebih kuat Ini bisa kita tambahkan lem Ya disini ini Kita beri lem dulu Sebelum kita tarik Setelah cukup Kita tarik ke bawah Sampai di tengah Ya kira-kira Posisinya seperti ini Tinggal kita bersihkan Kita hilangkan sisa-sisa lem Yang ada di Di dreadnya Supaya nanti tidak mengganggu Saat memasang Untuk Kerannya Kerannya Oke sudah bersih Sudah hirang lemnya Dan posisinya Seperti itu ya Jadi ini Sangat kuat Tidak bocor Tapi kalau hanya begini Ini masih bisa lepas Belum kuat Makanya tadi Saya beri untuk Potongan pipa Ini supaya kuat Dan juga kita lem Kedua-duanya kita lem Sok deratnya Dan Untuk selangnya Dan kita perbanyak untuk lemnya Supaya nanti Bisa mentok untuk pipanya Di saat dimasukkan Diharapkan ketiga-tiganya Terkena lemnya Oke sudah bisa masuk Mentok Begini ini sudah lumayan kuat ya Tapi untuk supaya lebih kuat lagi Supaya ini Apa untuk Selangnya Tidak bergoyang-goyang lagi Ini bisa kita tambahkan lagi Supaya tidak bergerak Dengan menggunakan potongan pipa Potongan pipa Setengah ini ya Ini kita masukkan di dalamnya Untuk menjepit Untuk selangnya Jadi nanti selangnya Supaya tidak bergerak Dan potongan pipa ini Kita masukkan Di dalam pipanya Oke saya masukkan dulu Sudah masuk untuk potongan pipanya Ini sudah sangat kuat ya Kalau sudah terpasangkan begini Ini untuk selangnya Sudah tidak bergerak lagi Bahkan ini misalnya kita Tarik pun Kita goyang-goyang Kita tarik Nisak mudari Tidak akan lepas Ini jadi sangat kuat sekali Tinggal sekarang kita pasangkan Untuk kerannya Karena untuk derat kerannya Ini kan tidak panjang ya Pendek banget Misalnya mentok Itu tidak sampai menyentuh Di selangnya Nanti ditambah ring Supaya bisa mentok Selanjutnya Ini saya pasangkan Siltip dulu Di kerannya Sekarang saatnya kita pasangkan Dan kita beri ring Ini ringnya potongan Dari selang ya Selang yang sama Ini tujuannya Ini supaya menyentuh disana Sehingga posisi untuk selangnya Itu bisa kuat Dan tidak bocor tentunya Tinggal kita pasangkan saja Dan ringnya menyesuaikan ya Bisa dikira-kira Oke Sudah jadi Ini sudah siap dipakai Tinggal kita coba Bocor atau tidak Kita lihat saja Untuk hasilnya Inilah hasilnya Ini sudah ada isinya ya Ini sudah ada air di dalamnya Dan tidak ada kebocoran Oke saya nyalakan Dan airnya kencang Dan tidak ada kebocoran sama sekali Ini saya tutup pun Tidak ada yang bocor Sedikit pun tidak bocor Tidak ada air yang menetes Dan ini fungsinya banyak ya Ini bisa untuk cuci motor Cuci sapi Eh Sapi kalau dicuci Bisa untuk cebok Dan lain-lain Manfaatnya banyak sekali Silahkan mencoba cara ini Yang sudah mencoba berhasil Silahkan komentar ya Kita lihat hasilnya sangat maksimal Tidak ada kebocoran sama sekali Dan saat rusak Untuk kerannya bisa diganti Tanpa harus ribet-ribet buat lagi Oke Terima kasih atas kunjungannya Semoga bermanfaat Tentu saja masih banyak kesalahan Dan kekurangan dari Yuga Arif Dengan tulus minta maaf Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih selamat menikmati